dilanjut lagi ya dulur ini tinggal melanjutkan yang bawah nih ya Master menyambung cara penggulisan Oke sahabat YouTube dimanapun anda berada gini jumpa kembali ya ini saya akan berbagi ya tutorial cara penggulisan dinding kepada bataku ya teman-teman ini tahap penggulisannya ini dari awalnya sudah didasari dulu karena ketebalan lebih dari 2 cm ya ini ada 2 cm setengah jadi awalnya ini sudah didasari dulu terus ditunggu kering terus kita olesi lagi seperti ini teman-teman nah seperti ini dan teman-teman usahakan sebelum bekerja kita harus berdoa dulu ya dan apa yang kita kerjakan apa yang kita laksanakan hari ini bisa terselesaikan dengan sempurna ya jadi beban pekerjaan ataupun pekerjaan seberat apapun bisa terselesaikan dengan sempurna jadi berdoa itu penting ya teman-teman jadi untuk penggulisan pada dinding itu cukup mudah sekali ya teman-teman cukup mudah kalau kita cermati dan harus kita amati jadi silahkan ditonton video ini sampai selesai biar enggak gagal paham ya dan satu lagi jangan sampai di skip biar nantinya bisa paham ya yang buat pemula ya khususnya yang masih belajar jadi bisa ditonton video ini sampai selesai dan kita lihat untuk perbandingan perbandingan semen yang saya oleskan ini semen satu untuk pasirnya itu empat ya teman-teman terus ditambah sama endolosid atau mil ya milnya itu 5 kg untuk semen 40 kg kurangnya seperti itu ini ada ketebalan ada 2 cm setengah jadi dari awalnya tuh sudah didasari dulu tapi ditunggu harus kering ya untuk dasaran awalnya jadi kalau sudah kering terus kita olesi lagi seperti ini supaya untuk dinding batakunya itu bisa menyatu merekat sama luluan ya teman-teman tapi kalau kita langsung langsung tebal ya otomatis itu untuk kerekatannya masih kurang ya jadi kita dasari dulu dasari dulu ditunggu dasaran awal itu kering terus setelah kering kita baru olesi ulang seperti ini karena ini cukup tebal sekali untuk triknya partner dinding ketebalannya seperti itu ya teman-teman ini ini memaster dinding bataku teman-teman silahkan ditonton video ini sampai selesai ya semoga saja ini bermanfaat jangan lupa untuk di like nya ya teman-teman agar kami lebih semangat lagi membuat tutorial tentang bangunan Oke monggo ditonton aja sampai selesai semoga bermanfaat yang lagi yang masih pemula ya teman-teman kalau yang sudah lincah atau yang sudah profesional mungkin video ini tidak perlu lagi ya karena sudah profesional dan sudah ahlinya ini jadi tutorial ini cukup buat yang masih pemula saja ya selamat menikmati selamat menikmati tahap untuk penggusukan bagaimana kami puedes lakukkan pakai aluminium ya teman-teman dan untuk aluminium yang berukuran ini panjangnya 160 cm ya 160 cm dengan lebarnya berukuran 4 cm x 2 cm ya teman-teman ini seperti ini jadi kalau kita penuhi semuanya jadi lebih mudah untuk penggosokan nah ini sekali gosok pun sudah langsung rata ini maksudnya satu kali gosok pakai aluminium langsung rata dan setelah ini nanti penggosokan pakai roskam kayu lebih mudah ya teman-teman untuk finishing kayunya penggosokan kayu lebih mudah seperti ini teman-teman kan cukup mudah sekali ya yang penting itu urus dan teman-teman jangan lupa untuk hasil akhirnya nanti dicek ya pada sambungan ataupun pada bawah yang penting itu bawah ya nanti kalau dipasang keramik agar terlihat lurus dan rapi ya dan penting juga pada sambungan ya paling penting itu sambungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dilekati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga luas yang penting itu uang koin tidak bisa masuk ya dulu ini yang kawah tekat Oke seperti ini mungkin sucian dulu ya telur tutorial kali ini cara pengolesan dan pengusukan pada plaster ya sekian dari selamat menikmati terima kasih